Jembatan Jelongsi di Jalan Transjil Giga Kabupaten Bogor menjadi lokasi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan bernama Yeyen, 43 tahun. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan sesuai sempat hanyut di aliran sungai Jelongsi. Menurut salah satu pedagang di sekitar jembatan, yaitu Samsudin, korban sempat lewat di depannya sebelum akhirnya melompat dari atas jembatan pada Sabtu 16 Maret 2024 siang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bogor. Rahmat, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, Adilah. Selamat sore dan dapat-dapat Tribun Bogor. Dapat kami sampaikan, bahwasannya pada hari Sabtu kemarin ada salah satu upaya percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu lansia di atas jembatan Kali Cilengsi Kabupaten Bogor. Saat itu kejadian ini pun menghebohkan pemancing yang sedang memancing di aliran sungai Cilengsi ataupun berada tepat di bawah jembatan di mana ibu-ibu lansia ini loncat. Dan kemudian pun para pemancing ini melihat langsung kejadian di mana seorang lansia ini sengaja loncat dari atas jembatan Cilengsi Kabupaten Bogor menuju aliran sungai Cilengsi Kabupaten Bogor. Dan saat itu pun oleh para pemancing sempat diteriaki untuk tidak melompat namun dengan cepat seorang lansia ini langsung mencap dan akhirnya masuk ke dalam aliran sungai Cilengsi. Dan pada saat itu tubuh dari ibu-ibu lansia ini sempat terseneret arus sejauh 100 meter dan sempat mengelam oleh arus sungai Cilengsi Kabupaten Bogor. Namun saat itu pemancing yang berada di aliran sungai Cilengsi Kabupaten Bogor berhasil menolong seorang lansia ini dan akhirnya dibawa langsung ke tepian sungai Cilengsi Kabupaten Bogor. Dan warga yang umat langsung memanggil dalam sektor Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk kearapan perbantuan proses evakuasi seorang lansia ini. Dan alhasil selama 20 menit dari dasar Rumai Cilengsi Kabupaten Bogor menuju ke daerah dan saat itu seorang lansia ini berhasil dievakuasi dan diselamatkan. Dan dipastikan produk terorasi dari kejadian ini seorang lansia ini tidak mengalami luka apapun. Namun pada saat kejadian ia terlihat sangat shock ketika ia sengaja loncat dari atas timatan sungai Cilengsi Kabupaten Bogor saat itu. Dan kami pun sudah mengetahui alasan dari seorang lansia ini loncat dari atas timatan Kali Cilengsi saat itu. Di mana seorang lansia ini sengaja untuk mengakhiri hidupnya dengan cara loncat dari atas timatan Cilengsi Kabupaten Bogor. Namun keterangan kenapa ia sengaja dan untuk mengakhiri hidupnya ini antara dipici oleh terlibutan internal di keluarganya. Dan kami pun tidak menggali lebih dalam karena hal tersebut merupakan ranavikasi dari seorang lansia ini yang dan saat kejadian pun langsung dijemput oleh keluarganya untuk dibawa pulang ke dia. Begitu adalah raporan yang bisa kami sampaikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.